tentang concrete design concrete design disini lebih ke arah bagaimana kita menerjemahkan hasil yang sebelumnya hasil yang masih abstrak tadi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret lebih bicara tentang estetika lebih berbicara tentang aspek layout dan seterusnya ini lebih bicara tentang high fidelity prototype disini yang kita bahas bisa jadi warna, iconnya seperti apa buttonnya, perlukah ada interaksi yang membutuhkan device khusus perlukah ada sensor-sensor tambahan dan seterusnya kemudian dari sisi user karakteristik dan konteks kita juga mulai membahas apakah aplikasinya bisa dipakai oleh orang yang punya kebutuhan khusus orang yang buta warna atau cross-culturer artinya orang Indonesia dengan orang Eropa dengan benua lainnya tentu berbeda dalam menyikapi sebuah konteks maka kita bisa menjembatani itu oke cultural website guideline ada beberapa guideline kalau Anda mau bikin aplikasi yang mengadopsi banyak cultural jadi harus memahami value-value yang ada di masing-masing lokal atau negara masing-masing kemudian harus diubah konteksnya demikian rupa agar sukses di berluaskan di negara tersebut diterima oleh masyarakat online di negara tersebut sebagai contoh saya kasih contoh ini adalah yang dilakukan oleh Facebook oke Facebook sangat dynamic ya sejak 2001 2002 punya banyak perubahan punya banyak fitur-fitur yang ditambahkan dan salah satunya mengadopsi lokal konten ya lokal konten yang Anda lihat mulai dari layout ya layout Facebook pertama seperti ini 3 kolom 2 kolom mereka juga pernah eksperimen dengan 1 kolom mereka juga punya time machine kalau tidak salah dulu mereka juga punya newsfeed yang 1 kolom dan seterusnya dan banyak feedback ya banyak feedback yang harus yang mereka tangkap lalu mereka melakukan adjustment ya yang Anda lihat disini adalah halaman Facebook saat ini ya kondisi saat ini layoutnya seperti ini kalau Anda lihat ada banyak lokal konten di dalamnya oke COVID-19 pusat informasi kalau Anda klik disana lari ke website lokal kita dan seterusnya oke nah alternatif lain adalah menggunakan using atau menggunakan skenario maksud saya ya seperti apa itu nah skenario adalah cerita yang faktual atau direkayasa tentang bagaimana user melakukan tugas-tugas aktifitasnya oke sebagai contoh aplikasi preschool yang tadi saya bahas si anak kecil ini anak-anak ini punya skenario dia di rumah orang tuanya sibuk ya orang tuanya sibuk kemudian dia main sendiri gitu ya main sendiri kemudian dia mengakses aplikasi-aplikasi yang yang tanpa pengawasan orang tua dan kebagian besar aplikasi tersebut berupa permainan yang tidak pendidik ya tidak edukatif nah itu contoh-contoh story-story yang bisa kita buat dalam bentuk skenario dari skenario ini kita bisa hasilkan yang namanya prototype oke nah apa sih gunanya skenario skenario ini sangat berguna untuk membantu kita memutuskan desain-desain aplikasi UI seperti apa yang akan dipakai sebagai basis untuk semua desain kita kemudian sebagai basis juga untuk evaluasi prototipe yang akan kita buat oke kemudian juga mengkonkretkan tugas-tugas yang dilakukan oleh user dengan aplikasi tersebut ya tidak abstrak lagi kita konkretkan menggunakan skenario oke as a means of cooperation across professional boundary artinya yang mengerjakan yang membuat aplikasi tentu saja tim kita dan kita dibantu oleh eksternal ya biar eksternal sehingga menggunakan skenario ini kita bisa menjebatani detail teknis yang tidak semua orang tahu jadi kalau kita misalkan kita bekerjasama dengan psikolog anak belum tahu belum tentu tahu si psikolog anak ini belum tentu tahu tentang UX dia juga tidak tahu tentang user interface dia mungkin juga tidak mengerti tentang estetika warna layout dan sebagainya oleh karena itu untuk menjebatani pemahaman visi pemahaman kerja yang sama kita bikin skenario skenario yang menggunakan bahasa awam yang diketahui oleh dibahami oleh semua orang sehingga kerjasama antar professional boundary misalkan antara psikolog anak antara guru dan sebagainya antara orang tua semuanya bisa terjalin dengan baik tanpa mereka harus mengetahui detail-detail teknis HCI atau apa yang kita buat plus and minus skenario and explore extreme case artinya kita bisa mengembangkan berbagai macam jenis skenario yang sangat ekstrim dan yang sangat tidak ekstrim kasus-kasus berbahaya sangat ekstrim misalkan si anak kecanduan gadget dengan ditinggalkan orang tuanya sangat kecanduan gadget dan tidak mau melepaskan diri dari gadget nah ini kasus yang ekstrim bagaimana cara menerjemahkan dari skenario menjadi prototype menjadi storyboard dulu ya sebelum prototype pertama-tama anda harus bisa membuat yang namanya simbol-simbol simbol orang misalkan seperti ini seperti ini seperti ini gift memberikan sesuatu receive menerima sesuatu transfer memindahkan sesuatu ini simbol digital devices wajah happy sedih terkejut ada suara ada cahaya dan seterusnya kita gunakan simbol-simbol ini untuk membuat storyboard sekali lagi storyboard tidak perlu bagus gambarnya yang penting simbolnya dipahami dari skenario kita rancang storyboard beberapa panel baru dari storyboard storyboard ini kita bisa terjemahkan menjadi prototype selanjutnya pembuatan prototype atau ide pembuat prototype bisa berasal dari interface flow diagram interface flow diagram merupakan diagram bagaimana UI halaman-halaman itu berrelasi dengan satu yang lain bagaimana tombol ini kalau di klik pindah ke halaman yang lain apa yang layout-layout apa yang dilakukan di halaman tersebut kemudian ini contoh interface flow diagram jadi yang anda lihat kotak di sini mewakili sebuah halaman sebuah tampilan halaman menu utama memang tidak kelihatan layoutnya tidak kelihatan tombol-tombolnya seperti apa tetapi ada keterangan di sini jika user memilih customer icon maka halaman akan berpindah ke customer search screen jika user memilih order icon maka berpindah ke order entry screen kalau klik search button muncul customer list di halaman selanjutnya bisa jadi halaman-halaman ini bisa go back ke preview nya bisa juga panahnya dua arah anda bisa membuat interface flow diagram untuk membantu anda membuat roll type terima kasih Terima kasih.